Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Infinix, yaitu Infinix Smart 6. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Infinix telah meluncurkan ponsel murah baru. Perusahaan telah memperluas seri smart dengan peluncuran Smart 6. Ponsel murah terbarunya saat ini telah diluncurkan di pasar terbatas. Ini belum mendapatkan tanggal peluncuran di beberapa wilayah saat ini. Mengingat perusahaan telah meluncurkan seri smart 5 di masa lalu, model penerusnya akan segera tiba. Muncul dengan sistem kamera ganda di bagian belakang dan menjalankan Android 11 Go Edition. Mari kita lihat spesifikasi, harga, fitur, dan detail Infinix Smart 6 lainnya yang telah diumumkan. Infinix Smart 6 hadir dengan konfigurasi penyimpanan tunggal. Perangkat ini memiliki RAM 2GB dan dilengkapi dengan penyimpanan internal 32GB. Situs web resmi tidak mengungkapkan detail harga, tetapi laporan Gizmo China mengklaim bahwa ponsel ini dibanderol dengan harga 120 USD atau sekitar 1,7 juta rupiah. Muncul dalam 4 pilihan warna, seperti ungu, biru laut, hijau laut muda, dan hitam kutub. Untuk spesifikasi, ponsel Infinix baru ini hadir dengan layar panel IPS LCD berukuran 6,6 inci, beresolusi HD+, memiliki poni tetesan air di bagian atas untuk kamera depan. Layar ponsel diklaim memiliki kecerahan puncak 500 nits. Di dapur pacunya, ponsel mengandalkan kekuatan dari chipset Unishock SC9863A, dipasangkan dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB. Pengguna dapat memperluas memori melalui kartu microSD hingga 512GB. Ponsel ini memiliki pengaturan kamera ganda di bagian belakang. Ini memiliki sensor kamera utama 8MP, dipasangkan dengan kamera kedua 0,08MP. Panel belakang juga menampung pemindai sidik jari. Muncul dengan sensor kamera depan 5MP untuk selfie dan eye piece unlock. Ponsel murah Infinix mengemas baterai 5000 mAh. Muncul dengan dukungan pengisian 10W melalui port microUSB. Perangkat ini diklaim menawarkan waktu bicara hingga 31 jam, dan pemutaran musik 87 jam, dengan sekali pengisian daya. Apa pendapat kalian tentang ponsel Infinix Smart 6 yang baru ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.